Nama saya Cecil, saya dari 350.org. Tadi ada yang nanya bagaimana cara menyebutnya, terserah aja sih. Tapi kita biasanya 350.org. Hari ini saya akan bicara tentang kampanye keuangan, tapi dari aspek pengkampanye, karena kita percaya bahwa kampanye keuangan ini akan punya kontribusi yang cukup besar di dalam upaya kita untuk melawan krisis iklim. Nanti ke depannya akan saya coba jelaskan. Nah, hari ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Pertama sekali tentang urgensi krisis iklim, lalu hubungan bank dengan energi fosil, lalu mengapa kita perlu menargetkan sektor perbankan, dan bagaimana dengan bankpeng di Indonesia. Nah, sebenarnya kebanyakan dari poin saya itu sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara di awal. Jadi, saya hanya akan menarik garis merah dari, benang merah dari semua paparan sebelumnya. Hopefully, jadi kita bisa punya satu arah gitu, bahwa ini bisa menjadi sebuah gerakan bersama, di mana banyak pihak dapat terlibat dari rektor publik, dari non-publik, dari private sector, dan lain sebagainya. Nah, ini urgensi krisis iklim, tadi sudah semua pembicara sudah bahas ya, saya sedang sekali artinya, kita tidak ragu lagi bahwa ini adalah sebuah persoalan yang memang sudah mengancam eksistensi manusia dan seluruh isi planet gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Bimbin, terus juga Mbak Poppy dan Mbak Siti, bahwa kita sudah mengalami kenaikan suhu rata-rata global tahunan, sekitar 1 derajat celcius, dan mungkin saya bisa langsung ke presentasi selanjutnya. Nah, ini beberapa poin yang kalau teman-teman di Gerakan Anak Muda sering sebut dengan, apa namanya, climate tipping points. Nah, ini adalah report dari IPCC yang paling baru ya, yang dikeluarkan bulan Agustus kemarin, bilang bahwa kita sudah semakin dekat sebetulnya ke climate tipping point itu atau titik kritis itu. Jadi, ini yang ada di layar teman-teman adalah beberapa titik kritis yang kita sepertinya sudah sangat dekat dan lebih dekat dari yang diperkirakan sebelumnya oleh IPCC dalam report yang sudah terkeluarkan di tahun 2018. Jadi, memang aksi harus diambil, pengurangan emisi harus diambil antara sekarang sampai tahun 2030. Kalau tidak, kalau targetnya terlalu jauh di 2050 atau bahkan di 2060 ya, targetnya pemerintah Indonesia, mungkin kita ya itu sudah terlambat gitu. Karena titik kritisnya sudah terlampaui, artinya krisis ikin akan kenaikan suhu bumi itu akan memberi makan dirinya sendiri gitu. Jadinya, dengan sendirinya, suhu bumi juga akan terus naik karena emisi dilepaskan di ekosistem-ekosistem kunci ini. Nah, kemudian tadi juga sudah sempat dibahas kalau kita bicara krisis iklim, kita pada akhirnya bicara tentang emisi gas rumah kaca dan ini secara historis kontribusi gas emisi rumah kaca dari berbagai sektor dan yang terbesar adalah dari sektor energi. Jadi, teman-teman bisa lihat di dalam grafis yang diwarnai warna biru. Sehingga kalau kita mau mengambil aksi untuk kita bisa punya harapan gitu ya, punya kesempatan untuk terhindar dari krisis iklim, kita harus menargetkan sektor yang memang berkontribusi paling banyak yaitu energi. Nah, kita akan lihat lagi bagaimana bank dan energi fosil ini saling berjalan kelimdan gitu ya. Nah, sejak perjanjian Paris, di mana perjanjian Paris itu memang melibatkan negara-negara ya, tapi sebetulnya ada non-state actor juga yang bisa secara voluntary menyatakan komitmennya untuk turut ikut serta dalam pemenuhan perjanjian Paris gitu. Nah, agak ironis karena sejak perjanjian Paris, masih ada 33 bank yang menggelontorkan dana yang cukup besar. Nah, kalau yang tercatat oleh teman-teman yang menunjukkan ini ya, Banking on Climate Health Report itu ada 1,9 triliun US dollar itu masuk mengalir ke industri energi fosil, meskipun secara politis komitmen negara-negara dinyatakan di dalam perjanjian Paris. Selain itu, ada juga 600 triliun US dollar yang mengalir ke 100 perusahaan yang masih melakukan ekspansi energi fosil gitu. Jadi, sudah diketahui bahwa krisis diklaim ini situasinya sangat gawat dan energi fosil adalah penyebab, tapi uang masih mengalir ke sana gitu. Dan Indonesia tentu saja tidak terkecuali dari segi produsen energi fosil, kita masuk yang tertinggi ya teman-teman, kita tadi juga sudah disampaikan di awal. Dan ternyata dari bank-bank domestik itu 89 triliun rupiah mengalir. itu setidak-tidaknya ya yang tercatat oleh data URJ World yang banyak keterbatasannya sebetulnya, tetapi kita bisa lihat bahwa belum ada, apa ya, belum ada indikasi bahwa Indonesia itu memang akan berhenti menggunakan atau berhenti dari kecanduan kita terhadap batu barang. Nah, ini saya akan sampaikan dari sudut pandang pengkampanye ya. Kenapa sih kita nargeting bank gitu kayaknya. Mereka kan baik banget ya sama kita ya. Kalau teman-teman datang ke kantor-kantor cabang, bank yang teman-teman biasa gunakan, mulai dari saat panggilan itu baik gitu ke kita. Dan kenapa kita harus nargeting bank ini bisa memberi kita kesempatan selamat dari krisis iklim gitu. Nah, ini adalah sebetulnya salah satu cara pandang yang kami gunakan sebagai pengkampannya di mana selama ini biasanya advokasi dengan cara pandang terhadap kekuasaan yang tradisional itu langsung menargetkan yang di atas gitu. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan sama Mbak Opi, ada lingkaran setan di situ, regulator yang tidak punya wenang, lalu pemerintah yang juga masih sangat, apa ya, ada banyak vested interest dari industri batu barang dalam pemerintahan kita. Jadi, kalau kita langsung menargetkan yang di atas itu berat gitu kerjanya. Bisa, tapi berat dan juga shaky karena berganti rezim, bisa berganti kebijakan gitu. Sehingga kita bisa mencoba cara pandang yang lain, yaitu melihat bahwa industri energi fosil ya, terutama atau industri batu barang secara spesifik itu bukanlah sebuah kekuatan yang tunggal gitu di dalam, apa namanya, advokasi kita. Dia tidak sendiri, tetapi dia didukung oleh banyak institusi dengan berbagai bentuk dukungan. Jadi, mereka sebenarnya shaky, tapi mereka bisa bergiri karena ada, apa namanya, institusi-institusi yang mendukung. Dan salah satu bentuk dari dukungan itu adalah uang, dan oleh karena itu kita melihat bahwa bank adalah salah satu dari pilar pendukung industri energi fosil ini yang kalau kita bisa tarik dukungannya untuk mendukung energi perbarukan, maka industri energi fosil itu akan terlemahkan. Nah, ini sebetulnya sudah dilakukan, sejarahnya cukup panjang, sudah lama kita terfikir sendiri sempat berkampanye di festasi ya. Sampai sekarang juga masih kita lakukan yang kita sebut dengan kampanye Go Fosil Free, di mana kita menantang kekuatan politik bagi industri fosil. Tujuan kita adalah menciptakan ketidakpastian untuk keuntungan jangka panjang dari industri itu. Nah, diperkenalkannya tahun 2012, maaf saya salah mengetik di sini, sejak diperkenalkan tahun 2012 itu ada 350 institusi dan pemerintah lokal serta ribuan individu yang menyatakan bahwa mereka akan melakukan divestasi ya. Dan pada saat itu aset yang terwakili itu sekitar 1,5 triliun US dollar sudah bilang bahwa kita tidak akan lagi mendukung industri energi fosil. Dan sampai saat ini juga masih banyak kampanye yang aktif di berbagai kampus, terus juga kota-kota, yayasan, geja, dan institusi lainnya. Jadi, gerakan divestasi ini pada intinya, kalau yang bergerak di kampus, mereka mengatakan kepada kampusnya, tolong jangan gunakan dana abadi kampus untuk ditaruh di industri energi fosil. Misalnya ya, lalu dana yayasan, dana geja, dana institusi lainnya. Dan memang belakangan kita juga banyak mendengar ya, ada komitmen-komitmen untuk divestasi ya. Dari Fatih Khan, dari kampus Harvard, dari Ford Foundation. Sekian lama Ford memperjuangkan lingkungan, baru belakangan ini mereka bilang, kami akan bersihkan portfolio kami dari industri energi fosil. Dan sampai November 2020, itu total dana yang sudah didivestasikan dari energi fosil adalah sejumlah 14 triliun US dollar. Dan ini cukup signifikan. Ini data dari Octopus. Namun saya catat juga di dalam laporan itu, dikatakan memang ada pengaruh dari pandemi ya. Sehingga itu naik gitu. Nah, perubahannya di tahun 2021, saya harus cari tahu lagi. Nah, tadi ya, jadi semua berasal dari gerakan divestasi itu. Dan kita melihat bahwa itu berhasil. Dan kalau kita tarik ke cerita-cerita kemenangan ini, sebetulnya cukup bisa cukup membanggakan salah satu cerita yang saya kira cukup baik untuk disampaikan itu adalah ketika kampanye keuangan ini berhasil berkontribusi besar untuk meruntukkan apartheid di South Africa pada saat itu. Jadi, banyak kampus dari seluruh dunia yang pada saat itu didorong oleh mahasiswa-mahasiswanya untuk tidak mendukung institusi-institusi yang mendukung apartheid di South Africa. Dan itu cukup berhasil. Dan meruntukkan pendanaan, artinya juga meruntukkan rezim yang didukung oleh pendanaan itu. Nah, karena keberhasilan itu, kemudian keberhasilan gerakan divestasi di industri energi fosil, kemudian sepertinya itu masih terlalu incremental gitu kalau dibandingkan dengan perubahan yang harus terjadi dengan skala krisis iklim yang saat ini sedang kita hadapi. Jadi, perubahan yang kecil-kecil sepertinya tidak cukup dan oleh karena itu, kita perlu menargetkan pendana yang lebih besar lagi. Kekuatan finansial yang lebih hulu lagi. Nah, salah satunya adalah bank. Tadi juga seperti disampaikan sama Ibu Kopi bahwa lembaga penyedia jasa keuangan itu sebetulnya jadi gap ya, sektor non-publik itu jadi gap yang bisa kita targetkan untuk bisa boosting pendanaan iklim di Indonesia dan di seluruh dunia. Nah, kalau kita menargetkan satu bank, nah kita hopefully bisa melemahkan banyak proyek gitu. Karena satu bank itu bisa mendanai lebih dari satu possible proyek gitu. Jadi, ada dampak perubahan yang lebih sistematis. Dan bisa juga dilihat di sini ada bank yang punya kontribusi ke lebih banyak possible project dan ada yang lebih sedikit. Nah, yang terjadi adalah ini menjadi salah satu cara pandang strategis di mana kalau kita menargetkan bank-bank yang punya lebih banyak investasi proyek-proyek fossil fuel mungkin dia akan mempengaruhi bank-bank lainnya gitu. Jadi, tidak semua dalam posisi yang sama tapi ada bank-bank tertentu yang highly influential dibandingkan bank yang lain dan itu yang bisa menjadi target kampanye kita. Nah, tadi juga sudah disampaikan berapa tadi ya proporsi pendanaan dari China, Korea, dan Kepang 85% ya kalau nggak salah dari, oh 95% public finance untuk overseas co-proyek itu dari China, Korea, dan Kepang. Jadi, mereka bilang sudah berhenti dan pertanyaan yang tinggul di kita tentu siapa yang akan mengisi gap itu. Nah, kalau kita lihat ya bank-bank di Indonesia saat ini memang masih menjadi, ini bisa jadi ya, bisa jadi akan semakin menjadi tumpuan gitu kredit batubara terutama di industri batubara domestik ya. Jadi, kita belum terlihat bahwa ada pengurangan pemberian pinjaman corporate financing ke batubara dan kemudian ini pernyataan dari praktisi batubaranya sendiri ya, dari APBI kemudian juga dari deputi CEO-nya Adero. dia bilang bahwa bank lokal akan semakin jadi andalan dan bahwa semakin sulit untuk mendapatkan pinjaman dari bank-bank Eropa dan bank-bank Jepang. Ini pernyataannya sudah cukup lama yang dari Adero, mungkin 2019 ya, 2019. Dia belum sempat sebutkan yang China dan Korea yang baru-baru ini, 2021 ya, bilang bahwa sudah tidak akan lagi membiayai batubara di luar negeri. Nah, padahal tadi sudah disampaikan, bank-bank besar di Indonesia itu sudah berkomitmen ya secara voluntary untuk menjadi first mover di pendanaan berkelanjutan gitu. Sustainable Finance. Nah, 8 bank ini yang pertama sekali itu berinisiatif tahun 2018, beritanya ya, juga didukung oleh OJK dan beberapa CEO juga. dan tidak lama kemudian, tahun 2019, ini lima bank yang lain menyatakan akan mendukung gitu. Dari total, berarti berapa ya, 13 bank ini itu ada 60 aset perbankan nasional yang terwakil. Jadi, sebetulnya sudah harus cukup powerful dan kita bisa memanfaatkan komitmen ini sebagai salah satu argumen bahwa mereka harus konsisten. Jadi, itu sejalan juga saya pikir dengan yang disampaikan sama Bu Kopi ya, tugas kita adalah mengingatkan mereka untuk konsisten dan ngasih tahu mereka bahwa kita tuh, we're watching them gitu loh. Kalau mereka lain di bibir, lain di aksi gitu lah ya. Nah, ini komitmen keberlanjutan Bank Pemistik ya, diantaranya tadi yang bang mandiri sudah disampaikan oleh Mbak Bimbin. Mereka bilang akan lebih selektif dan hati-hati dalam mengabulkan permintaan hidangan. Apalagi yang berhasil-berhasil membahayakan. BNI juga punya kenyataan yang serupa. Di sini secara spesifik Direktur BNI mengatakan bahwa BNI mendukung upaya pengurangan emisi GRK dan di dalamnya termasuk meningkatkan bauran energi sebesar 23% pada tahun 2025. Jadi, kenyataannya mereka masih mendanai, tetapi secara komunikasi publik mereka menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk menjadi bank yang bersih. Nah, ini apa namanya satu riset yang disampaikan oleh IEA yang buat kita tuh cukup monumental. Kenapa? Karena International Energy Agency ini adalah satu agensi yang paling influential di dunia untuk modeling energi. Dan sekarang dia bilang bahwa tidak butuh lagi investasi di new fossil fuel supply gitu. Kalau memang kita akan serius dengan pathway net zero ini. Jadi, cukup mengejutkan buat teman-teman di CSO ketika membaca report ini dan cukup memberikan harapan ya. Dan saya pikir ini juga perlu menjadi catatan buat pemerintah Indonesia, Bambang, dan juga sektor-sektor swasta yang pada saat ini sudah pledging bilang akan mencapai net zero. Tidak perlu ada investasi di new fossil fuel supply. Itu secara global. Nah, di Indonesia sendiri juga sudah ada riset yang bisa memperkuat posisi kita gitu. Bahwa transisi energi di Indonesia itu untuk bisa dipercepat membutuhkan pendanaan yang jauh lebih banyak dari level pendanaan yang sekarang. Ini dalam report ISR yang tentang dekarbonisasi mendalam itu disebutkan bahwa dibutuhkan perkiraan investasi 20-25 miliar per tahun mulai dari sekarang sampai 2030. Dan ini 10-12 kali lipat lebih banyak dari level pendanaan yang sekarang yang hanya 2 miliar USD per tahun. Jadi, memang tadi ya gapnya, gap financingnya itu besar sekali itu, tapi sayang sekali saat ini masih banyak pendanaan domestik yang masuknya ke industri batu barat. Saya sendiri atau kami dari Triviti punya keyakinan bahwa kampanye keuangan ini bisa melibatkan cukup banyak publik, bisa menjadi movement seperti gerakan investasi yang terjadi di dalam 9 tahun terakhir. Dan salah satunya karena kami yakin bahwa logikanya itu sebenarnya sesederhana seperti yang Mbak Bindin bilang gitu, stop the money, stop the projects, financial jaring-jaring keuangan itu sangat kompleks gitu ya. Kita nggak mungkin tahu secara utuh gitu, misalnya ada dari mana saja uangnya berasal misalnya. Atau BNI secara umum dia itu struktur pendanaannya itu uangnya mengalir kemana saja sih itu mungkin tidak semudah itu untuk kita dapatkan gitu ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah untuk mengajak lebih banyak orang terlibat dalam kampanye keuangan ini tidak butuh informasi yang sejelimet itu gitu. Kita cuma perlu tahu bahwa ada bank ini mendanai bad projects dan oleh karena itu dia juga bad gitu karena mendanai bad projects. Nah jadi ini adalah hal-hal yang saya pikir relevan juga untuk saya lempar di dalam forum ini. Misalnya dalam kampanye keuangan pengalaman teman-teman Triviti yang sudah berkampanye, di Jepang, di South Africa, dan di Eropa ya yang menargetkan bank, itu bank sering bilang, reaksinya tuh ada empat gitu. Yang pertama denial, dia bilang, itu bukan masalah gitu. We're actually helpful, karena ini negara kamu yang minta, karena ini kita membantu perusahaan A gitu. Dan bahwa keuangan itu sebetulnya complicated. Nah kita bisa jawab sebenarnya, if you are funding the problem, you're part of the problem. Dan finance itu sebenarnya nggak se-complicated itu gitu. Lalu tentang inevitability gitu, bahwa kalau bukan kita yang mendanai project buruk itu, maka orang lain yang akan mendanai. Kita hanya akan follow the market. Nah ini juga kenyataan gitu, tapi bukan berarti tidak bisa didisrupsi ya. Bukan berarti itu inevitable gitu. Kita bisa mengatakan bahwa pendanaan itulah yang mempengaruhi arah dari market. kalau misalnya harga dari sebuah bad project itu mahal, tentu kelayakannya akan turun gitu. Dengan logika sederhana itu, sebenarnya kita bisa bilang bahwa ya sebenarnya nggak inevitable. Dan bahwa bank punya pengaruh untuk membuat energi kotor itu tidak inevitable. Kemudian mereka juga bilang, apa ya, mereka tidak bertanggung jawab, lack of agency gitu. Kita cuma mengelola dananya aja kok gitu. It's not our money, jadi bukan responsibility kita. Nah itu sebetulnya juga sangat menyesatkan ya, sangat misleading karena mereka punya peran yang sangat besar sekali dan investasi yang dilakukan oleh perbankan itu creating our future gitu. dengan banyak money yang banyak uang yang dikeluarkan. Mereka juga memilih siapa yang menang, siapa yang kalah di dalam masa depan kita. Nah kemudian yang terakhir ini juga yang sering mereka sampaikan, oh kita punya green funds gitu. Kita punya apa namanya, pendanaan yang kita alokasikan ke sektor-sektor yang bersih gitu ya. Tapi seperti yang tadi juga udah disampaikan sama Mbak Poppy itu jumlahnya kecil, kecil sekali gitu. Hanya 2 persen mengalir ke industri yang bersih dan 98 persennya itu ke yang merusak lingkungan itu tadi gitu. Jadi pendanaan hijau mereka itu kecil anemik dan itu bukan excuse untuk mereka terus menerus melakukan hal yang buruk dan dalam hal ini adalah menaruh pendanaan mereka di proyek-proyek yang merusak masa depan kita gitu. Nah, saya kira akhirnya endgame-nya itu kita semua yang ada di sini sama ya. Ini satu aksi yang dilakukan di depan White House waktu itu oleh teman-teman refiki di US. Kita posisi-posisi masyarakat harus jelas gitu. Endgame kita tuh sebenarnya kita, apa ya, kita dismantling the social license of fossil fuels. Kita mau bilang ke pemimpin-pemimpin kita bahwa time is up, waktu udah habis untuk fossil fuel gitu. Thank you, mungkin kalau perlu bilang thank you karena sudah berjasa dalam membangun peradaban kita, tapi kita sudah harus beralih ke yang lain. Dan kita ingin menuju kepada transisi yang adil ke energi terbarukan, tetapi lagi-lagi, apa namanya, transisi ke energi terbarukan ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada, apa ya, kita tidak stop energi fosilnya gitu. Jadi, kita nggak serta-merta, apa namanya, bisa menyelesaikan masalah hanya dengan push untuk perdanaan untuk energi terbarukan tanpa menyetop, apa, energi fosilnya gitu. Karena ini zero sum game. Kalau, kalau, apa namanya, energi fosilnya naik itu menutup kemungkinan untuk energi terbarukan berkembang gitu. Jadi, ini harus di stop fossil fuelnya dan energi terbarukannya, termasuk perdanaannya harus kita dorong. Nah, jadi terakhir dari saya, ini satu quote yang disampaikan oleh May Boy, fitur rekan kami di US ya. Saya cukup terinspirasi oleh quote ini, dia bilang bahwa pada saat ini sebetulnya semua orang tahu bahwa krisis iklim itu buruk gitu, tetapi secara institusional itu besar sekali keaguanan orang untuk bertindak gitu, atau institusional inersi ya bahasanya dia. Ini termasuk di sektor publik dan sektor privat. Dan solusi dari keaguanan itu adalah momentum. Kalau ada momentum, maka orang bisa, orang bisa berubah dan secara institusi juga bisa berubah. Nah, yang bisa menciptakan momentum itu adalah gerakan sosial gitu. Dan saya pikir kita semua yang ada di ruangan ini mau dengan kapasitas kita masing-masing menjadi bagian dari social movement itu gitu. Baik dari, apa namanya, baik dari CSPO, media, teman-teman muda, aktivis, mahasiswa, dan kemudian juga ekspert-ekspert kita. Saya sangat bersyukur punya orang-orang seperti Mbak Bin Bin yang berkontribusi terhadap penyelesaian dari persoalan yang sangat besar ini. Dan, apa, dengan itu saya kira saya bisa tutup, nanti kita juga akan mengadapkan jurnalis fellowship yang secara detail informasinya akan disampaikan oleh teman-teman dari Pengabai. Harapannya sebetulnya agar diskursus tentang krisis iklim dan peran dari sektor keuangan ini tersampaikan lebih banyak kepada publik gitu. Jadi mereka juga, atau kita ya, kita lebih kritis terhadap ke mana uang kita secara koleksif itu digunakan. Apakah digunakan untuk merusak masa depan kita atau untuk membangun masa depan yang lebih baik.